Intro Kasadnar Koba Polres Madiun Kota melalui Kasupak Humas AKP Nida Royani menjelaskan bahwa penangkapan tersebut berdasarkan laporan warga tentang sering terjadinya transaksi narkoba di sebuah rumah wilayah Kelurahan Nambangan Lor dan di Jalan Penataran Kelurahan Patian Kecamatan Manguharjo. Dari laporan warga tersebut, akhirnya polisi mengamankan Arik Kuswanto, 38 tahun, warga Patian Kota Madiun. Bayuris Manto, 24 tahun, warga desa Candimulyo Dolopo. Purwanto, 32 tahun, warga desa Sukosari Kota Madiun. Sandi Wahyudi, 32 tahun, warga Nambangan Lor Kota Madiun. Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita barang bukti sabu-sabu seberat 0,9 gram yang dibungkus dalam paket hemat dan sebuah bong dari bekas air mineral. Langsung buat ikatnya memang ya, selalu satu minggu. Iya, yang ringan-ringan saja kalau. Terusnya anak? Berapa? Satu. Masuk terus tesel. Lagi malu tidak tidur? Tidur. Tidur. Pekerjaan serabutan semua. Iya kan? Serabutan-serabutan, tidak punya pekerjaan tetap. Para tersangka dalam pemeriksaan mengaku baru pertama menggunakan barang haram tersebut. Dan hingga kini kempat tersangka tidak mengaku dari mana sabu itu diperoleh. Terus S. Terus ini yang P. TKP di wilayah Taman dan satu TKP di wilayah Manguharjo. Belum, pengakuan tersangka dan memang dari Satarkoba sendiri baru kali ini. Baru kali ini mau meriksa ini, para tersangka. Tetapi untuk yang wilayah Taman, pengakuan dari tersangka sepertinya dia sudah beberapa kali beli. Kurang lebih 10 kali ya. 10 kali yang wilayah Taman ini, yang sendiri ini. Tapi baru kali ini. Sementara masih pengguna. Karena dikonsumsi sendiri. Beli tapi dikonsumsi sendiri. Pengakuannya dapatnya dari mana? Dua-duanya tidak ada yang mengaku barang itu didapat dari mana. Jadi artinya yang tersangka ini juga tidak, yang dari wilayah Taman tidak mengakui barang dapat dari mana. Yang di wilayah Manguh juga tidak mengakui barang didapat dari mana. Akibat perbuatannya keempat tersangka tersebut dikenai pasal 112, 114, dan pasal 132 dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Dari Madiun, Tim Liputan, GRTV. Sampai jumpa di video selanjutnya.